Kita ke informasi selanjutnya, dua bocah perempuan warga Tanah Laut terseret arus saat bermain di sungai Kandangan Plehari Senin kemarin. Satu korban ditemukan kaku sudah tak bernyawa, sementara korban satunya lagi masih dalam pencarian. Pencarian terhadap bocah perempuan yang tenggelam dan terseret arus sungai Kandangan Plehari Kabupaten Tanah Laut masih berlanjut hingga selasa siang. Tim gabungan Basarnas Banjarmasin bersama BPBD, Satpol PP dan Damkar Tanah Laut dibantu dengan relawan dan warga, terus berkutak di sungai selebar sekitar 10 meter ini. Guna menemukan Saidah Umihani berumur 10 tahun, salah satu korban tenggelam dan terseret arus Senin kemarin. Sementara satu bocah perempuan lainnya yang juga tenggelam, yakni Sapriyani 13 tahun, telah lebih dulu ditemukan dalam keadaan kaku sudah tak bernyawa di dasar sungai. Sekitar 2 jam pasca kejadian. Dua bocah malang tersebut sebelumnya diketahui bermain bersama 2 orang teman lainnya. Di sekitar sungai Kandangan. Tiba-tiba warga dikagetkan dengan teriakan 2 teman korban dan segera memberi pertolongan. Namun derasnya arus sungai saat itu, upaya penyelamatan pun tak berhasil. Dari Tanah Laut, Zulkilvi Yunus, AI News melaporkan.